Lagi-lagi korupsi ini Ini ada nih Kadis Kesehatan Batanghari LPNI Tersangkup Pembangunan Puskesmas Bungku Nah penanganan kasus korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Akhirnya ditarik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jambi Setelah berkas perkarol Berulang kali P19 Dalam keterangan resminya Polda Jambi menetapkan 7 tersangka Yang mana satu diantaranya Kepalo Dinas Kesehatan Batanghari LPNI sebagai tersangkup Wah Kacau nih Bagaimana pantauan Kita tengok di pantauan Bang Jek Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Menarik penanganan perkara korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari Dari Polres Batanghari Dalam keterangan resminya Pada Kamis 15 September 2022 Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Paul Christian Tori Menerangkan dari 7 tersangka yang diamankan 5 tersangka diantaranya Sudha P21 di Kejaksaan Tinggi Jambi Diantaranya Abu Talib M. Fauzi Deli Himawan Yang merupakan pelaksana kegiatan pembangunan Selanjutnya Elvi Yeni Yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Dan Adil Ginting yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan Pembangunan gedung Puskesmas Bungku yang menelan dana 7,2 miliar rupiah lebih ini Bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK sesuai APBN Dalam pengerjaannya Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan oleh PT Mulia Permai Laksono Dan sebagai konsultan CVL Niusa Dari perkara ini negara mengalami kerugian 6 miliar rupiah lebih Berdasarkan audit ahli konstruksi Dimana terdapat tidak sesuai persyaratan beton yang disyaratkan dalam kontrak Pemeriksaan fisik bangunan tersebut Kesimpulan dari ahli konstruksi itu bahwa bangunan Puskesmas ini gagal bangunan Selanjutnya kita mencari berapa kerugian negara Akibat pembangunan gedung ini Kita menggunakan BPKP Mereka yang melakukan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari pembangunan gedung Puskesmas ini Dari nilai anggaran sebesar 7,2 M Ternyata hasil audit dari BPKP terdapat kerugian negara sebesar 6,3 miliar 5 orang tersangka yang perkaranya sudah P21 Yaitu 3 orang dari pelaksanaan kegiatan Masing-masing sebarang AT Kemudian NF dan DH Kemudian untuk tersangka berikutnya Yaitu sebagai PPK Saudara D.E.Y Kemudian yang kedua Ulangi tadi itu saudari Saudari D.E.Y Ini kepala dinas, kepala dinas kesehatan Kabupaten Batanghari Dan saudara AD Saat ini para tersangka belum dilakukan penahanan Namun berkas 5 tersangka sudah dilimpahkan ke JPU Dan segera menjalani persidangan Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan